Intro Salam sejahtera bagi kita semua Saat ini di samping kita sudah ada seorang suster Suster Veronica Situmorang SCMM Belum lama ini beliau merayakan 40 tahun hidup membiara Baiklah sekarang kita ingin bermincang-mincang dengan beliau Selamat sore Suster Vero Selamat sore Pastor Sehat Suster? Sehat luar biasa Dan sebelumnya kami ucapkan selamat ya Suster atas pesta 40 tahun membiara Terima kasih Pastor Semoga nanti Suster tetap sehat dan bisa melanjutkan ke pesta emas 50 tahun Bahkan sampai ke pesta intan 75 tahun ya Suster Amin, amin, amin Baik, kalau boleh kami ingin berbincang-bincang Suster bercerita bagaimana pengalamannya atau kisah panggilannya Bagaimana dulu awalnya Suster tertarik menjadi Suster? Saya kan tinggal di Girsang itulah kota Parapat Paroki kami tinggal, eh paroki kami di Parapat ya Pastor ya Jadi awalnya saya tertarik menjadi Suster Waktu saya sekolah di SMP Negeri Parapat Setiap hari Jumat kami belajar agama Katolik dari seorang Frater Seorang Frater Kapusin Dan dalam perjalanan waktu selama 3 tahun SMP Saya sungguh tertariklah menjadi seorang Suster Begitulah karena wanita Awalnya saya pikir saya mau jadi seperti Frater itu Karena masih mudah, belum tahu Begitulah Nah, saya sudah tamat SMP Orang tua berkata Kamu langsunglah ke SPG hari itu kan Karena saya perempuan Tapi itu bilang Mau jadi Susterlah saya Begitu Jadi pada waktu itu Pastor Ada 4 kami Siswa SMP itu yang mau jadi Suster Pada waktu itu Pastor Paroki kami adalah Pastor Silverus Yu Iya, Silverus Yu Jadi beliau langsung panggil kami berempat Dan dikatakan begini Kalian itu tidak boleh satu kongregasi Jadi Pastor itu langsung kami dibagi Ada seorang menjadi FSC Seorang menjadi KYM Seorang menjadi SSB Dan saya sendiri Katanya menjadi SMM Begitulah Pastor Perjalanan Waktu Akhirnya memang Setujulah kami dengan Permintaan Pastor Paroki Karena kami pada waktu itu masih remaja Belum tahu Mengapa kami dipisah-pisahkan Saya waktu itu pada waktu itu Ya saya pikir Sama semua Susteran itu Hanya mungkin tempatnya berbeda begitu Kiranya sesudah sampai di biara Berbeda Spiritualitas Dan yang dicita-cita akan Setiap memberikan AC Jadi sesudah tamat Sesudah tamat SMP ini Suster? Itu awalnya Awalnya Tetapi kan pada waktu itu Tidak diterima Apa Calon Neganisi untuk Harus tamat SPG Saya tamat SPG baru masuk Postulan Ke Oh Sesudah tamat SPG nanti Baru ke SCM Si Bolga Jadi pada waktu itu Pastor saya kan tinggal di Akhirnya saya tinggal di Asrama Putri Setus itu Makin tertarik saya menjadi Suster itu Karena setiap hari Saktu kami pergi Membersihkan gereja Dan mengantar Kain-kain yang kotor Ke Susteran ini Ke Susteran SCM ini Dari Asrama Putri? Iya Jadi Waktu itu kan Saya melihat para Suster ini Enak sekalilah hidup mereka ini Begitu kan Minum jam 10 Baru Sama-sama Bekerja Mencuci Baru Saya melihat Kekatan Enak sekalilah orang ini Berdoa Begitu Nah itulah awalnya Saya Menjadi Suster Walaupun Waktu SMP Karena Frater Guru Agama Sudah mulai tertarik Tapi Sesudah Dia Srama Putri Di sini Makin Makin tertarik lagi Sesudah melihat langsung Ya Baik Suster Jadi Sekarang sudah Sudah 40 tahun ya Menjalani hidup Membiara sebagai Suster SCM Kalau boleh Suster Ceritakan Apa Pengalaman Suster Yang Paling Menggembirakan Yang paling Menyenangkan Selama 40 tahun ini Iya Pak Banyak ya Masur ya Tetapi Mungkin Saya Ceritakan Dulu Waktu Saya Novus Itu Kan Ada Kami 7 Orang Tetapi Yang Jadi Sampai Berkalket Kali Ada Empat Orang Berpesta Terak Sampai Empat Orang Tapi Waktu Pesta 40 tahun Ini Sudah Tinggal Tiga Karena Satu Saudari Kami Meninggal Dunia Karena Sakit Jadi Yang Setia Sampai Sekarang Ada Tiga Orang Dalam Perjalanan Waktu Ya Suster Muda Kau Kekal Dan Senior Ya Banyak Komunitas Yang Sudah Saya Jalani Di Dalam Perutusan Setiap Yang Diberikan Kepada Saya Itu Tentu Ada Suka Dukanya Ya Begitu Ya Pertama Saya Waktu Sudah Berkaul Saya Ditempatkan Di Padang Kemudian Saya Pindah Ke Sibulga Ini Dan Setelah Di Sibulga Saya Ke Teluk Dalam Dari Teluk Dalam Ke Siantar Dari Siantar Ke Bandar Aceh Dari Situ Kembali Lagi Saya Ke Siantar Tapi Di Binasa Madi Dari Binasa Madi Saya Lagi Ke Medan Dari Medan Tindah Lagi Ke Banjermasin Oh Kalimantan Ketaruh 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 Jadi Ada Beberapa Komunitas Yang Sudah Saya Jalani Dua Kali Begitu Oh Iya Jadi Dalam Perjalanan Di Komunitas Tentu Banyak Suka Dukanya Hanya Saya Mungkin Karena Terlalu Serius Menjadi Suster Apa Saja Perutusan Yang Diberikan Oleh Kongregasi Saya Tak Saja Begitu Tidak Pernah Saya Katakan Tidak Mau Saya Kesitu Atau Saya Tidak Tahu Itu Hanya Selalu Saya Katakan Saya Akan Coba Tugas Itu Ya Tapi Kemudian Yang Paling Menantang Bagi Saya Dan Berkesan Di Hati Saya Waktu Saya Ditempatkan Di Banda Aceh Oh Banda Aceh Itu Saya Sebagai Kepala Sekolah SD Dan Pada Waktu Itu Ya Di Sana Ya Dengan Banyaknya Islam Itu Saya Ditantang Untuk Memperjuangkan Iman Saya Begitu Apalagi Kalau Kami Rapat Ada Pelatihan Saya Merasa Bagaimana Ini Dengan Iman Yang Berbeda Saya Juga Kadang Mereka Goda Mengapa Menjadi Suster Itu Saja Bajunya Itu Saja Tasnya Begitulah Kan Tapi Disitu Saya Merasa Ditantang Oh Saya Akan Tunjukkan Kepada Orang Ini Bahwa Saya Adalah Seorang Suster Begitu Ya Disitu Saya Paling Berkesan Tapi Juga Paling Ditantang Karena Suster Menjadi Kepala Sekolah Di Sekolah Kita Di Sana Sementara Staff Dan Guru Teman Teman Ada Juga Yang Bukan Seiman Dengan Kita Jadi Banyak Tantangan Di Sana Bagaimana Ya Suster Bisa Jalan Pada Umumnya Para Kepala Sekolah Itu Kan Tidak Ada Yang Katolik Apalagi Suster Gitu Kalau Dalam Pertemuan Ada Atau Rapat Saya Merasa Kadang Takut Kadang Bagaimana Ya Begitu Tapi Selama Lima Tahun Saya Disana Pastor Bisa Saya Atasi Masalah Itu Dan Saya Lolos Begitu Itu Yang Paling Berkesan Bagi Saya Karena Daerah Itu Sangat Menantang Iman Saya Baik Baik Memang Perjuangan Berat Tapi Suster Tetap Komit Dengan Situasi Dan Panggilan Ya Lalu Kalau Ada Pengalaman Mungkin Yang Paling Berat Atau Yang Paling Sedih Yang Paling Sulit Selama 40 Tahun Ini Berat Sulit Pada Waktu 2010 Tan Pastor Saya Itu Mengalami Suatu Penyakit Begitulah Penyakit Tapi Lama Baru Ditemukan Dokter Penyakit Saya Itu Sampai Saya Memang Kurus Kering Saya Sekarang 64 Kilo Pada Waktu 48 Kilo Sangat Kurus Dan Memang Semua Orang Termasuk Keluarga Sudah Melihat Saya Tidak Ada Lagi Kenyataan Untuk Bertahan Sampai Sekarang Dan Mereka Sudah Siap Siaplah Menerima Keadaan Saya Begitu Tetapi Dalam Perjuangan Penyakit Saya Itu Saya Tidak Pernah Tidur Di Tempat Tidur Tapi Terus Saya Beraktifitas Terus Saya Bekerja Hanya Memang Tubuh Saya Lelah Begitu Ya Saya Tidak Pasrah Begitu Entah Apa Kehendak Tuhan Dengan Saya Akhirnya Memang Dokter Saya Lama Pastor Apa Berubahan Alternatif Begitulah Ya Karena Dokter Mungkin Tidak Menemukan Penyakit Saya Tetapi Terakhir Saya Katakan Dokter Saya Ini Pacepak Lelah Dan Tidak Bisa Tidur Mungkin Ada Penyakit Lain Yang Ada Di Dalam Diri Saya Memang Saya Tiroid Tiroid Atau Apa Gondok Dalam Jadi Nampak Di Leher Hanya Badan Menjadi Kurus Pada Waktu Itu Saya Pikir Sudahlah Saya Pasrah Sajar Tetapi Saya Merasa Bahwa Mujujak Tuhan Terjadi Dalam Diriku Sembuh Saja Penyakit Itu Sembuh Dan Pada Akhirnya Memang Ditemukan Bahwa Itulah Penyakit Dan Memang Beberapa Tahun Kemudian Saya Minta Dioperasi Saja Dioperasi Jadi Maka Leher Saya Ini Tapi Sesudah Itu Saya Menjadi Gemuk Kembali Lagi Normal Seperti Sekarang Dan Lebih Berat Lagi Badan Gendut Baik Terjadi Pernah Mengalami Satu Penyakit Yang Dulu Sudah Boleh Dikatakan Sangat Parah Bahkan Sudah Pasrah Apapun Yang Terjadi Karena Badan Sudah Semakin Kurus Tapi Akhirnya Ditemukan Dan Kembali Sembuh Lagi Seperti Sekarang Lalu Sudah Menjalani 40 Tahun Membiara Itu Kalau Kita Hitung Hitung Itu Pasti Seperti Panjang Sekali Sudah Tapi Sesudah Dilalui Rasanya Seperti Singkat Saja Apa Sebenarnya Keyakinan Suster Bahwa Tetap Bertahan Dalam Panggilan Ini Tetap Bisa Merasa Senang Dalam Panggilan Sesudah Menjalani Sekian Lama Jadi Sesudah Saya Sembuh Dari Penyakit Saya Seperti Berniat Begini Apa Yang Mau Saya Buat Di Dalam Masa Penantian Ini Begitulah Masuk Saya Apakah Masih Panjang Umur Saya Atau Pendek Maka Saya Bertekat Memang Untuk Tidak Melupakan Tuhan Maksud Saya Saya Tetap Setia Berdoa Dalam Hal Apapun Saya Usahakan Dua Itu Tidak Saya Tepaskan Dari Diri Saya Kemudian Memang Saya Berniat Juga Saya Harus Tetap Setia Sabar Dan Tenang Menghadapi Apapun Yang Terjadi Dalam Diriku Jadi Maka Tuhan Menurut Saya Yang Menguatkan Saya Memberi Semangat Kepada Aku Bahwa Manang Apa Dalam Keadaan Apapun Saya Selalu Berdoa Jadi Suster Merasa Doa Inilah Menjadi Kekuatannya Dan Tuhan Yang Membantu Dalam Segala Kesulitan Perjuangan Perjuangan Hidup Ini Itu Yang Menjadi Niat Saya Dan Sampai Sekarang Itu Memang Saya Pegang Jadi Itulah Kekuatan Selama Menjalani 40 Tahun Hidup Membiara Sehingga Segala Pengalaman Suka Duka Hingga Bisa Bertahan Dan Kita Harapkan Akan Tidak Bertahan Sampai Akhir Setelah Lalu Ada Kalau Ada Pertanyaan Ringan Spontan Bisa Juga Dia Jukan Karena Kadang-kadang Orang-orang Muda Kita Mau Juga Bertanya Jadi Kalau Boleh Kamu Tanya Sama Sester Sebelum Masuk Sester Kan Tambah SPG Baru Masuk Sester Pernah Sester Merasa Jatuh Cinta Akan Seorang Laki-laki Sebelum Masuk Sester Kalau Sebelum Masuk Sester Ya Pernah Pasuk Sangat Pernah Artinya Normal Jadi Pada Waktu Itu Kami Seramakan Seminari Itu Seminari Menengah Prase Seminari Yang Dipimpin Oleh Pasuk Claudius Bro Claudius Ya Bro Claudius Itu Kami Kan Sering Kor Semana Putri Dengan Semenari Tukor Di Gerija Tentukan Bagaimanapun Adanya Rasa Tertarik Itu Kepada Mereka Mereka Juga Ganteng Ganteng Ya Walaupun Tidak Cantik Tidak Tapi Ya Perasaan Itu Ada Tidak 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 Pasuk Tapi Dalam Hatiku Begini Mereka Itu Calon Pasuk Tapi Dalam Hati Itu Begini Mereka Itu Calon Pasuk Saya Calon Susir Apakah Bisa Berkawan Begitulah Tapi Akhirnya Memang Kalau Selama Dia Seram Pasuk Hanya Perasaan Itu Tapi Tidak Terlaksana Karena Memang Kami Diawasi Suster Hampir Tidak Bisa Keluarkan Selamat Jasa Dan Anak Seminari Juga Begitu Sedangkan Di Sekolah Memang Saya SPG HKB Di Situ Juga Ada Laki Laki Yang Sangat Baik Senang Juga Tapi Memang Itu Hanya Bunga Bunga Hidup Menurut Saya Karena Dari Awal Memang Saya Itu Seperti Saya Mau Jadi Suster Gitu Tapi Bukan Menolak Mereka Bahkan Sampai Sekarang Pun Saya Tahu Siapa Yang Saya Senangi Dan Sama-sama Jadi Memang Itu Pengalaman Yang Wajar Yang Biasa Karena Kadang-kadang Ada Juga Orang-orang Muda Yang Bertanya Apa Bisa Pacaran Apa Bisa Jatuh Cinta Ternyata Dalam Kenyataan Sebagai Manusia Normal Perasaan Itu Tetap Ada Hanya Bagaimana Kita Mengelola Itu Sehingga Tidak Terganggu Panggilan Ini Yang Penting Seter Baik Seter Terima Kasih Banyak Atas Pengalam Kalau Bisa Satu Lagi Seter Mau Berikan Semacam Katakanlah Kesan Pesan Kepada Orang-orang Muda Atau Kepada Para Generasi Generasi Penerus Silahkan Pesan Tidak Sebelum Itu Pasur Sudah Pesan 40 Tahun Sekarang Bisa Juga Sedikit Pasur Bersering Kepada Saya Perjalanan Pasur Juga Panjang Lebar Sudah Pergi Kemana Mana Saya Hanya Sekitar Indonesia Saja Sudah Banyak Pengalaman Bisa Juga Diseringkan Sebelum Saya Mengakhiri Jadi Kami Tidak Rumit Karena Dulu Saya Kecil Sudah Mis Denar Otomatis Mau Jadi Pastor Karena Bapak Juga Ayah Kami Ketekis Lalu Sesudah Tamat SD Sudah Langsung Masih Seminari Jadi Sudah Bisa Dibayangkan Di seminari Tidak Ada Bahkan Sama-sama Belajar Dengan Wanita Pun Tidak Ada Tapi Tetap Sisi Suster Jatuh Cinta Tertarik Tepada Lawan Jenis Tapi Karena Saya Tahu Ini Panggilan Saya Tetap Saya Usahakan Setia Tapi Bahwa Perasaan Atau Pengalaman Seperti Itu Tetap Ada Benar Kemudian Selama 40 Tahun Ini Karena Kebetulan Pastor Pernah Mengalami Perjalanan Atau Hidup Pengalaman Studi Di Italia Di Roma Dan menjadi Misionaris Di Madagaskar Satu hal yang Sangat menarik Menurut saya Suster Kan 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 Menyesuaikan Diri Dengan Tempat Dimana Kita Berada Bahasanya Budayanya Untuk Saya Itu Semua Menjadi Kekayaan Sekali Sebus Juga Tantangan Dalam Menjalani Panggilan Tapi Selama Menjalani Itu Semua Saya Juga Merasa Bahwa Tuhan Yang Menguatkan Tuhan Yang Selalu Menjadi Andalan Kita Bukan Mengandalkan Kemampuan Kekuatan Diri Sendiri Itulah Sekedar Pengalaman Saya Saya Rasa Mirip-mirip Dengan Pengalaman Suster Juga Pasur Juga Kuat Ya Pasur Terima kasih Suster 50 tahun Atau Pesta Inten Mudah-mudahan Karena Pasur Masih Sehat Nanti Mudah-mudahan Ada kesempatan Kita Sama-sama Merayakan 50 tahun Atau Pesta Emas Bisa Juga Untuk Saling Mendukung Saling Menyemangati 10 tahun Kedepan Mudah-mudahan Tetap Sehat Terus Jadi Pesan-pesan Suster Untuk Orang-orang Muda Kita Jadi Pengalaman Saya Pasur Dengan Zaman Sekarang Banyak Memang Tuntutan Dari Dunia Ini Masyarakat Dan Seperti Kami Hidup Berkarya Ini Kadang Juga Memang Lupakan Yang Prioritas Dalam Hidup Kami Jadi Saya Mengajak Para Generasi Muda Tetaplah Setia Dalam Doa Karena Itulah Menjadi Kekuatan Dan Penyemangat Bagi Kita Tantai 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 Bisa Kita Luyuh Dan Tidak Bergairah Dan Kita Akan Cepat Putus Asa Dan Kadang Kita Akan Nyatakan Bosan Hidup Jadi Dalam Hal-hal Yang Sederhana Yang Rutin Begitu Dua Itu Menjadi Rutin Kadang Bosan Kita Tapi Menurut Saya Kepada Generasi Muda Tetaplah Setia Dalam Dua Itu Karena Itulah Prioritas Hidup Sebagai Seorang Biaran Barawati Dan Itulah Memang Modal Kita Untuk Bertahan Dalam Hidup Ini Itu Menurut Saya Dan Tetap Setia Setia Maksudnya Apapun Yang Dikatakan Oleh Pemimpin Jangan Pernah Menatakan Saya Tidak Sanggup Saya Tidak Mampu Tetapi Berpasrah Kepada Tuhan Dan Dicoba Dicoba Yang Selama Ini Saya Alami Baik Baik Terima Kasih Banyak Saudara Saudari Ini Pengalaman Yang Luar Biasa Dari Suster Veronica Situmorang SCMM Yang Belum Lama Ini Sudah Merayakan 40 Tahun Hidup Membiarah Jadi Pengalaman Pengalaman Yang Beliau Ungkapkan Kepada Kita Adalah Kekayaan Dan Hasil Olahan Hidup Dari Beliau Mudah Mudahan Bermanfaat Bagi kita Terutama Bagi para Generasi Penerus Dan Kepada Saudara Saudari Yang mungkin Mengenal Suster Veronica Baik Baik Yang Dari Bandar Aceh Dari Banjar Masin Dari Padang Dari Teluk Dalam Pulau Nias Ataupun Dari Sekitar Sebolga Beliau Sekarang Berada Di Sebolga Ini Kembali Lagi Ke Jalan Katamso Di Hati Kudus Dan Bertugas Sehari-hari Di Yayasan Santa Maria Kalau Ada Yang Ingin Bertemu Lagi Beliau Sekarang Di Sini Tetap Sehat-sehat Sesudah 40 Tahun Membiara Dan 20 Tahun Sebelumnya Masuk Jadi Kira-kira Sesudah Sekitar 60 Tahun Masih Tetap Semangat Sebagaimana Dulu Awal-awalnya Semangat Menjadi Orang Yang Hidup Membiara Dan Hingga Disini Saja Bincang-bincang Kita Terima Kasih Atas Perhatian Saudara-saudari Salam Sejahtera Bagi Kita Salam Sehat Untuk Siter Pemeriksa Panjang Umur Dan Sampai Jumpa Di Video Berikutnya Terima Kasih Paso Terima Kasih Siter Selamat Sore Horas Horas